Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Setelah mendengarkan Kedua narasumber Mungkin teman-teman ada yang ingin Bertanya kepada Pak Kris Ataupun Bu Widya Pak dosen Pak dosen Pak abad Pak abad Pak dosen Pak abad Jumlah mas Pak Ketok Terima kasih Terima kasih Atas waktunya Jadi setelah mendengarkan Dari Pak Paran Dari Widya Kemudian dari Pak Kris Pak Radna dan Mas Kudi Pengelir sketsa Ini saya jadi berpikir Ini sepertinya Ada dua muara Yang akan dituju Oleh seorang sketser Dua muara yang berbeda Yang satu muaranya adalah Desain Yang satu muaranya adalah Seni rupa Nah tinggal disini Kita ini Mau berlayar kemana Ketika dulu Ada Semarang Sketwork Acara di Kota Lama Mengundang beberapa sketser Dari Dari Malaysia Dari Thailand Saya terkesan sekali Dengan seorang sketser Yang berinisial KK Dari Penang Dari Malaysia Saya senang sekali Dengan koresan-koresannya Pak Kris sudah mungkin Masih ingat KK ya Ya Kian ya Dari Penang Saya tanya sama dia Dan saya sedikit tahu Dia Begirnya adalah Arsitek Saya pertanyaan saya Gini Are you still architect? No Jadi ternyata dia sudah Tidak mendesain lagi Jadi ini saya sebut Arsitek yang sudah hijrah Arsitek hijrah Pindah Nah jadi ini kita yang Menurut saya Kita harus punya Goal sendiri Masing-masing berbeda Masing-masing berbeda Kita juga punya Background yang berbeda Saya background arsitek Ada background seni rupa Ada background Lawyer ada background Dokter Macem-macem lah Semua pasti punya Goalnya Tujuannya Saya jadi sketser Itu mau apa Mau apa Sekedar fun Atau mungkin Meningkat lagi Saya akan Ini dan itu Dan masing-masing Itu sangat personal Dan Kalau saya ditanya Kamu masih jadi arsitek Kadang-kadang jadi arsitek Kadang-kadang jadi pelukis Ikut arus Ikut arus Harus Anginnya membawa kemana Dan Sebenarnya Saya ikut Keputusan Tuhan Arahnya kemana itu Saya ikuti Dan saya Enggak banyak Bercita-cita Saya hanya Berjalan saja Menggunakan Apa yang sudah Saya miliki Skill saya Yang sudah miliki Saya tingkatkan Berekspresi Bereksplorasi Endingnya Saya enggak tahu Mau kemana Mungkin ketika Saya sudah enggak ada Baru orang akan lebih kenal Dengan saya Sekarang sudah kenal Mas Kan dengan tugasnya Katanya Dari kuliah Sama sekarang Salam sejahtera semuanya Saya lebih senang melihat Dimensi sosial Sebenarnya dari Kediatan Para sketser ini Ada sekirin Yang Menurut saya Layak untuk Untuk dibangun Dan dipertahankan Sekirin itu Tidak hanya pada Wilayah personal Tetapi juga Sekirin sebuah kota Ini yang mahal Apalagi untuk konten Semarang Kemarin Di Jogja ada diskusi Forum Drawing Indonesia Ada Mas Edo Dan teman-teman Akademisi Jogja Juga kumpul Itu Berencana membuat Satu Pameran besar Tentang Drawing Drawing Se-Indonesia Se-Indonesia Serentak Cuma memang Ada perdebatan Yang tidak selesai Di sana Karena Soal akademis Akademis itu Ngomong soal Duk bisnis Si Drawing Sudah ribet Mas Akhirnya Seketar Drawing Orang Mundur Mundur Jadi Rame Akhirnya Tetapi Mencermati Dimensi sosial Itu Jauh Lebih Lebih Bergahiran Karena Ia bersifat Partisipatif Egal lidar Semua orang Hadir Dengan latar Belakang Apa saja Abah ini kan Bisa dicap Seperti Pernah ya Teroris ya Didatangi Apa mas Gensis ya Mas Wah itu Kebangetan Gensis itu Seketar Handel Dianggap Teroris Ya Untungnya Beliau Tidak Traumatik Dan Kumpul Tetap Ramutung Tetap Banyak Ada Ada Dokter Macam Macam Jadi Saya melihat Seket Itu Ruang yang Sangat Egal Justru Ketika Dimensi Imajinasi Itu Ditekan Orang Melihat Sebuah Objek Yang Sama Kalau Bicara Imajinasi Lalu Pilihan Ideologi Wah itu Sudah Mungkin Arahnya Kepada Seni Sebuah Geratan Atau Tetapi Ini Ini Hadir Dari 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 Kepedulian Mungkin Terhadap Objek Objek Yang Kota Yang secara Objektif Kita Semua Merasa Bagian Dari Bagian Dari Bangunan Itu Bagian Dari Sejarah Kota Nah Ini Yang Perlu Kira Untuk Dirawat Merawat Skekser Adalah Merawat Kehadapan Dan Peradaban Terima kasih Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Sebelumnya Selamat datang Masuki Masuki Termasuk Kondil FSW Mungkin Dari Teman-teman Muda Yang Muda Yang Merasa Muda SESW Tidak 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 Selamat Siang Pak Chris Mungkin saya mewakili yang tadi Pak Rudy Pak Pak Rudy itu jadi kalau Dari disiplin ilmu arsitek itu Saya arsitek Saya Kadang-kadang Sering diskusi sama Mas Rudy Puntuk itu Kalau sebagai skeccer Sama seni Itu beda Kadang-kadang kalau di grup Saya lebih medium Kalau Kalau terkait Masalah Teori Pak Teori Tentang Blowing dan Painting Saya lebih baik Dia Pak Karena Merasa itu bukan Ilmu saya Tetapi Saya juga Adalah orang yang Selalu haus untuk Belajar Pak Nah Bapak Selaku Kelaku Bisnis Seni Murni itu kan Kadang-kadang Yang Kesulitan Antara Saya Saya sendiri Bergerak di dunia Arsitektur Yang sehari Saat ini Saya Berkutar Dengan volume Dimensi Aturan-aturan Aturan volume Ini price Bahkan Mungkin dari Banyak teman-teman Memang secara Tidak sadar Dunia ini Memiliki ukuran Memiliki dimensi Memiliki Perjual beli Memiliki Volume Mau rupiah Mau centimeter Mau meter Mungkin komplikasi Sedangkan Dalam sebuah ranah seni Pak Untuk menghadirkan Kedalam Sisi semiotik Itu Agak cukup sulit Pak Untuk bergerak Dari sebuah Dimensional ini Teranah yang Sangat fluid Sangat fluid Dan Integible Integible itu Saya merasa Kesulitan Tapi saya Selalu Bajar Pak Nah Mungkin ada Pesan dari Bapak Buat Orang-orang Yang seperti saya Untuk Bisa bergerak Seperti para senior Pak Para senior Saya juga merasa Wah Keren ya Untuk menjadi keren Ternyata tidak mudah Energinya dan sebagainya Nah Apa sih yang harus Saya lakukan Langkah-langkah step Buat kita yang mudah-mudah Ini Pak Untuk mengikuti Dari seniman Yang katakanlah Lese Mungkin Bapak Simpelnya Seniman atau karya Seperti apa sih Yang bisa masuk Ke gaya di Bapak Mungkin itu bisa menjawab Karena Kalau saya sih Kata Dimensi ruang Dan waktu Mungkin bisa gambaran Karena kalau Sekmiotik Buat saya Pak Mungkin perjalanannya Harus penuh drama Mungkin itu sih Eh Pak Terima kasih Saya menganggapnya bahwa Apapun itu Sebuah karir ya Itu selalu Penuh perjuangan Jadi Tidak serta-merta gitu Perjalanan Perjalanan Sebuah profesi Arsitektur Anda kan arsitek Sama dengan saya Biasanya arsitek itu kan Membuat Desain Perancangan Dan Sketser itu Dibuat Sebagai hasil Imajinasi Untuk Diterjemahkan Menjadi satu Tahunan Tahunan Atau Benda Tiga dimensi Jadi itu menjadi dasar Bagaimana kita Merancang Sesuatu Berdasarkan Imajinasi Pasti Sedangkan Sketser Itu Lebih banyak Tidak berdasarkan Porsinya ya Coba dengan arsitek Imajinasi Yang digunakan Dalai arsitek Untuk merancang Sesuatu Itu jauh lebih besar Karena Dia membuat Dari sesuatu Yang nothing Menjadi sesuatu Yang Yang berwujud Sedangkan Sketser Tinggupnya Lebih Simple Karena Memindahkan Dari Sesuatu Dan dikembangkan Dengan Yang tadi Diterangkan Bumi Nilai-nilai Tentu Dari Masing-masing Sketser itu Itu bisa menjadi Satu karya Skets yang Tadi dibilang keren Katanya Ngomong keren Itu gampang Tapi ternyata Membuat keren Itu jauh lebih susah Jadi Itu dibutuhkan Satu jam terbang Pasti ya Apresiasi Yang bagaimana Melihat Satu karya itu Menjadi karya Yang cukup keren Kalau kita Melihat Perkembangan Akhir-akhir ini Dunia seni rupa Ya Pasti yang saya Saya ciptakan Itu memang Selalu bergeser Yang namanya Contemporer Itu kan Saat ini Sekarang Jadi Kalau kita Melihat Karya-karya Seniman Contemporer Sepuluh tahun Yang lalu Dengan yang sekarang Itu sangat Berbeda Sangat berbeda Jadi Setiap Seniman Kalau tidak bisa Bergerak Bergeser Menuju Ke arah yang Ada ukuran Ukuran itu Pasar Apa yang Dibuat Apa yang Dianggap Sebagai Satu Karya yang Bagus Atau Tidak Tidak Setamerta Terus Gampang Ditanyakan Karya Seperti Apa yang Bisa Masuk Pameran Di Jari Semarang Itu Memang Prosesnya Cukup Panjang Kita harus Bisa Melihat Kondisi Sekarang Kemudian Selera Market Sekarang Terus Kemudian Seminggu Pas Seperti Apa Sekarang Yang Lagi Ngetrend Karena Contemporary Tidak Bisa Lepas Dari Trend Jadi Sepuluh Tahun Yang Lalu Seperti Itu Laku Keras Misalnya Mas Mas Riyadi Waktu Mening Tahun 2007 2008 Dia Bisa Laku Tertinggi 10 Milihan Tapi Sekarang Karya Mas Riyadi Itu Dilelang Tidak Ada Yang Puli Nah Itu Tandanya Bahwa Memang Market Itu Selalu Dinamis Dan Mengikuti Trend Yang Berkembang Dan Ternyata Memang Apresiasi Juga Karena Temporary Itu Merupakan Pencerminan Dari Kondisi Sekarang Itu Kalau Kita Membuat Satu Ide Yang Konteks Masa Agar Lalu Itu Dengan Gampang Orang Kalau Basa Seni Rupa Itu Ngomongnya Wah Ini Lawasan Sudah Lawas Itu Artinya Sudah Tidak Trend Lagi Dan Sudah Laku Gitu Anehnya Seperti Itu Jadi Galeri Seperti Saya Harus Juga Pinter Menilai Satu Karya Yang Sedang Trend Saat Ini Untuk Kita Pamelkan Nah Itu Baru Kita Bisa Tahan Artinya Market Bisa Melihat Sesuatu Yang Saya Pantakan Itu Tidak Ketinggalan Trend Kemudian Pemilihan Senimanya Juga Pasti Seniman Yang Ada Kelebihannya Dari Yang Lain Seniman Semuanya Bisa Dimilai Jadi Memang Profesi Yang Paling Tidak Mudah Itu Sebetulnya Seniman Seniman Itu Memang Saya Takung Sekali Dengan Para Seniman Yang Bisa Bertahan Apalagi Mereka Bisa Memegangkan Market Biasanya Kalau Mereka Itu Periode Sementara Waktu Dia Dicari Orang Kemudian Kalau Dia Tidak Bisa Menggeser Trend Yang Sekarang Selalu Ketinggalan Dan Tidak Laku Lagi Berganji Lagi Seniman Seniman Yang Bisa Mengikuti Trend Dia Punya Kelebihan Kelebihan Pasti Sejil Otak Bagaimana Menangkap Wacana Yang Sekarang Menjadi Satu Karya Itu Memang Tidak Mudah Tidak Bisa Diterangkan Dengan Sekedar Kata Kata Mesti Harus Melihat Barangnya Dan Kalau Kita Bicara Dengan Senimanya Pasti Berbeda Memang Cara Dia Bicara Cara Dia Mengungkapkan Ide Itu Kayaknya Cocok Tidak Dengan Trend Yang Sekarang Yang Seja Berkembang Kalau Dia Bicara Bicaranya Seperti Seniman Yang 10 tahun Lalu Kayaknya Kita Ngomong Mandak Mandak Artinya Kalau Ngomong Umuran Jadi Sulit Untuk Bisa Dijual Memang Harus Mengikuti Setiap Tidak 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 Contohnya Misalnya Desain Mobil Kita Lihat Toyota Corolla Yang Tahun 70an 80an Atau Kijang Selalu Kan Bergerak Desain Rota Sekarang Kalau Kita Lihat Toyota Kijang Tahun 80 80 80 Kesannya Kita Gimana Pelawasan Pelawasan Desainya Kayak Ketinggalan Dirasa Terasai Tapi Melihat Desain yang Baru Pasti Nah Ini Yang Lagi Ngetrend Itu Mirip Mirip Seperti Itu Jadi Seminat Harus Selalu Banyak Melihat Dan Tidak Tidak Harus Stuck Di Satu Gaya Atau Pemikiran Jadi Kita harus Banyak Berdiskusen Dengan Seminat Seminat Sekarang Banyak Melihat Perkembangan Seminat Baru Di Dunia Lain Nah Itu Baru Walaupun Sebetulnya Ide awalnya Tidak Murni Tapi Dia bisa Mengambil Dari Beberapa Corak Atau Gaya Seniman Seniman Lain Yang sedang Tren Dia Kembangkan Jadi Ada Satu seniman Yang namanya Di Indonesia Itu Anak Muga Kemudian 31 Roby Dwi Antoma Nanti Di Google Aja Roby Dwi Antoma Itu Awalnya Saya mengikuti Perkembangannya 5 tahun yang lalu Lukis saya masih sulit dijual Dia berkaya Seperti Kayak lukisan Jepang Komik Nara Ada lukis yang namanya Nara Di Jepang Tapi mirip Ternyata Sekarang Kemarin Dilelang Di South East Di Salah 5 M Padahal Waktu Lameran Dia Mungkin Nggak ada 300 juta Di Jualan Perkembangan Market Akan Selim Ditebak Tapi Selalu Aja Ada Seniman Seniman Yang Beruntung Dengan skillnya Dan dengan otaknya Itu bisa Mengikuti Trend market Dan Bisa sukses Kira-kira Kalau saya jawab itu Cocok ya Bicara mantep Di Semarang Itu Susah Teman-teman Coba ditanya Betul Karya-karya Anak Semarang Bahkan Ada Pak Yang Karyanya Pameran Dulu Di Jogja Yang Beli Orang Semarang Ini Kan Ada Ada Seperti Semarang Ya Iya Jadi Ada Apakah Dengan Semarang Gimana Fenomena Kayak gitu Gimana Karena Karena Semarang Budu Dining Jombor Tapi Pak Kris Jualannya Di Semarang Tempatnya Market Mungkin Bagaimana Cara Ngelik Sedikit Tidak Tidak Bapak Ya Mungkin Mungkin Pengen Tau Gimana Caranya Supaya Apresiasi Dengan Cara Membeli Mungkin Tidak Hanya Orang Semarang Yang Beli Tapi Kita Jualannya Di Semarang Tidak Itu Uniknya Market Gitu Kalau Contohnya Jen Kalau Gini Di Temanggong Itu dulu Ada orang Bintar Yang namanya Pak Dia bisa Meramal Melihat Tempat Yang tidak Kelihatan Jauh Tapi Dia bisa Tahu Ini Tanahnya Hitam Kalau Orang Mau Bawa rumah Dia Tanya Harusnya Fungsi Gitu Di Temanggong Dia Enggak Begitu Terkenal Dan Pastinya Orang Orang Dari Suwabaya Dari Mana Cerbon Kalau Di Rabu Pagi Itu Saya Lihat Mobil Sudah Berjadar Dari Malam Harinya Praktek Untuk Tanya Orang Temanggong Padahal Di Temanggong Dia Enggak Laku Itu Uniknya Market Itu Seperti Jadi Tidak Bisa Dibar Entah Tapi Itu Tidak Mutlak Itu Relatif Tapi Kalau Soal Market Seni Rupa Sekarang Ini Kalau Kita Baca Mulai Buming Seni Rupa Tahun 2007 2008 Market Itu Semua Karya Laku Terkecuali Karya Teman Teman Semarang Menikmati Juga Semua Seniman Merasakan Betapa Manisnya Pasar Tapi Setelah 2008 Kemari Memang Bergeser Dulu Semua orang Membeli Karya Biasanya Masih Punya Motivasi Untuk Investasi Semakin Kesini Semakin Orang Itu Selektif Pembelinya Sudah Tergeser Ke Anak Mudi Muda Yang Dulu Orang Orang Yang Punya Bisnis Saham Atau Punya Perusahaan Yang Mencium Ada Manisnya Market Seluruh Pada Ikut Beli Maris Dulu Setelah Pamaran Di Galerius Marang Belum Dipamarkan Sudah Habis Bahkan Kalau Ada Satu Karya Yang Peminal Lebih Dari Lima Saya Udi Gak Dilelang Beran Boleh Lewat Nah Itu Sekarang Tidak Terjadi Lagi Jadi Sekarang Ini Lebih Dewasa Market Lebih Dewasa Lebih Mengutamakan Apresiasi Dan Punya Motivasi Yang Benar-benar Suka Suka Dibeli Contohnya Karyanya Rudi Marketnya Gak Di Semarang Setiap Pameran Solo Otros Nah Itu Tandanya Memang Apresiasi Memang Setiap Orang Berbeda-beda Jadi Market Itu Sebetulnya Sangat Luas Untuk Orang Yang Punya Apresiasi Tinggi Dia Pasti Membeli Yang Memang Giatap Benar-benar Bagus Tapi Yang Sekedar Untuk Kemajan Di rumah Dan Dia Suka Dia Akan Memberi Sekarang Yang terjadi Itu Begitu Jadi Kita Mengandalkan Anak-anak Muda Yang Yang Rata-Rata Dia Berpendidikan Akademis Jadi Bisa Konex Dengan Senimanya Dengan Ide-ide Bisa Menerima Karena Hidup Di jaman Yang sama Di dunia Kontemporer Ini kan Pendidikan Semuanya Mengandalkan Kemampuan Otak Konsep Wacana Itu kan Kita tangkapnya Dengan Akademik Nah Itu Terjemahkan Dalam Karya Begitu Kalau Anak-anak Muda Yang Punya Pendidikan Yang Sama Mereka Segera Bisa Menangkap Wah Menarik Nah Saya Beli Tapi Sudah Membeli Sekedar Suka Terus Pengen Wah Ini Kalau Saya Jual Lagi Untung Itu Enggak Sudah Bergeser Lagi Jadi Murni Sebuah Apresiasi Sehingga Mereka Anak Selektif Artinya Tidak Gampang Untuk Membeli Gitu Dia Kalau Tidak Bisa Konek Dengan Konsep Senimanya Bagaimana Kemudian Dia tertarik Dan Menganggap Dia suka Artistik Dia Baru Membeli Jadi Untuk Seniman Yang Berkarya Memang Harus Bisa Berjalan Berproses Tidak Hanya Sekedar Skill Lagi Juga Dari Medium Bermacam Bisa Berkembang Tidak hanya Cet Dan Kampas Tapi Bisa Membuat Medium Yang Sangat Unik Gitu Cuma Tidak Dari 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 Sejaga Memang Bisa Tinggi Yang Terjual Itu Masih Bawah 50 Jutaan Kira-kira Mereka Bisa Tidak spend Tidak saya jam 10 masih ngantar istri tadi terus kalau tidur kan tadi malam-malam kebola sama-sama mengucapkan terima kasih untuk Pak Tris Jagmawani dan Bu Ujia yang selama ini memang konsen di dalam kegiatan sekian saat ini Kota Semarang dan Semarang sekian kepadanya saya pikir saya nggak tahu ya apakah kegiatan kami memang memiliki apa namanya hal-hal yang memang perlu untuk diindahkan di depan dalam konteks kebangunan berkesan yang di Kota Semarang tapi sederhana-sederhana kami bisa masih bisa apa namanya menunjukkan bahwa Semarang ada kegiatan kesenian dan insya Allah konsisten kedepannya dan kami juga masih minta hubungan dari tokoh-tokoh ini utama Pak Tris dan Bu Ujia untuk ujiannya di dalam 7 tahun ini kami tetap akan melanjutkan ini terima kasih mungkin ada pertanyaan lagi atau siapa yang mau membuat statement tertentu ditunggu lho Pak kata-kata Pak Yok Pak Yok ada dua-dua perdekatan sebenarnya yang satu sekecang terima kasih sebagai senyum lupa senyum lupa lho Pak Yok Pak Yok lalu yang beratunya sederhana dalam petanya dengan kisah itu tapi kalau bicara konsep-konset kisah sebenarnya tidak ada tulis dalam kuku saya itu tapi saya setiap saya itu berkembang dalam arti awal mula konsep kisah dengan sekarang itu berbeda sehingga tidak ada tulis dari kisah yang lho Pak kisah bisa di penyakit hanya bisa disumbulkan hanya hanya Saya termasuk menganggap sketsa itu bukan rancangan Dan awalnya sketsa itu berarti agar rancangan Sketsa saya akan sebagai tuntas yang jadi Jadi bukan untuk merancang Tapi memang benar bahwa sketsa itu berarti agar rancangan dan yang imam Tapi yang kita bicarakan dalam baliknya sebenarnya sketsa murni Tapi sketsa murni pun menurut saya Tidak harus seperti yang dikumpulkan oleh Pak Chris Ya itu tren sekali lagi Dalam konteks seni lupa dengan tren Atau seni lupa model Seni lupa model pun sebenarnya macam-macam Jadi pendekatannya bisa Bisa bermacam-macam Jadi ada yang sketsa itu merupakan rekaman visual Jadi hasilnya Mesti objektif Mendekatkan Dengan apa yang digabat Tetapi ada yang Sekejah Merupakan ciri-coran Izyati Tapi Dari tadi yang banyak Sudah akan melihat Pak Chris Seperti Memanggil untuk Lukis Rosli Misalnya Tapi Ada wilayahnya sendiri menurut saya Sketsa dan lukis Jadi Lukisan Rosli Itu sebenarnya Ya bukan Seketsa Walaupun Mirip Seketsa Jadi menurut saya Ini masalah Fonsep ya Belum lagi Kalau diperkenalkan dengan Jauh 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 Wah itu cenderang Tajuk kameran Kali ini ada Gambar Gambar Ingat gitu Jadi Ya Macam-macam Kita lihat Seketsa Lukis Kalau kita mau Konsisten Ya Sabar itu Ada wilayahnya sendiri Seketsa sendiri Lukis Seperti Begitulah Yang lain Saya rasa Kita Sukupi ya Kita Perbincangan Kali ini Sangat Bernutrisi ya Menambah nutrisi Kita semua Ya Dan Enggak Setiap saat Kita bisa Undang beliau-beliau Berdua ini Duduk disini Bersyukur Pada ulang tahun Ketujuh Kita Bisa Nambah wawasan Kita juga bisa Wadan Tadi Dari Pengamatan Pakai Ada kemajuan Dari Sejak Kita berdiri Sampai Sekarang Semoga Kedepannya Kita Dengan tambahan Wawasan Mau ke Jurusan Mana ini Jurusan Seni Rupa Atau Desain Tapi Itu mungkin Secara Personel Tapi Di dalam Komunitas Nanti Kita akan Adakan Kegiatan-kegiatan Dan Dibiasakan Untuk Mengikuti Rule Dari Kegiatan-kegiatan Yang Kita Adakan Pasalah Buku Yang Tadi Dibicarakan Rudy Muldok Sebetulnya Kita Punya PL Sudah Berapa Tahun 20.000 Kita Bikin Kampung Untuk Kampung Sebelum Kampung Kampung Di Semarang Terilang Jadi Mal Kita Kita Mau Bikin Buku Dan Mengulas Dan Kita Ganyain Sejarah Bahwa Dari Kampung Tersebut Tidak Hanya Digambarkan Bangunan Tapi Ada Profil Bangunan Ada Aktivitas Kegiatan Ekonomi Dan Dengan Style Masing Masing Scencer Ada Yang Bentuk Komik Boleh Ada Yang Bentuk Apa Tadi Seni Rupa Boleh Apapun Boleh Nanti Rencaranya Memang Kita Bekerja Sama Dengan Yang Paham Tentang Sejarah Kota Semarang Kemarin Itu Kita Sudah Bikin Cuma Tidak Ter Koleksi Ter Kumpulan Dari Karya Teman Dan Kebanyakan Teman Teman Itu Menggambar Satu gedung Semua Itu Sudah Itu Kan Kita Sengah Sudah Dari Kau Dari Kau Kau Dari Kau Dari Dari Bagi Seluruh Masyarakat Semarang Ataupun Indonesia Ada Edukasi Juga Di Situ Matur Sun Kehadiran Pak Chris Eh Salah Pak Chris Oke Teman Sering Bukan Pak Tris Dari Team Sayang Dia – Tidak 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 saya dapet 1,2,3,4,5 saya dapet 1,2,3,4,5 saya dapet 1,2,3,4,5 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.